Pramudia Anantatur adalah seorang sastrawan besar Indonesia. Ia pernah ditangkap tanpa surat pengadilan, ditahan tanpa peradilan, dan akhirnya dibuang dan dipaksa tinggal di kem di sebuah pulau tertentil selama bertahun-tahun. Pramudia ditahan di kem Pulau Buru dari tahun 1969 hingga 1979. Setelah empat tahun sebelumnya ditahan tanpa peradilan, karena secara sepihak dituduh terkait dengan peristiwa gerakan 30 September 1965. Pramudia adalah seorang sastrawan yang menulis rangkaian novel monumental sejarah, seperti Bumi Manusia, Bukan Pasar Malam, Gadis Pantai, Keluarga Gerilya, dan masih banyak lagi. Pramudia adalah satu-satunya sastrawan yang mewakili Indonesia yang namanya berkali-kali masuk dalam daftar kandidat pemenang Nobel Sastra. Bagaimana perjalanan karya tulisan seorang Pramudia sehingga namanya berkali-kali masuk dalam nominasi Nobel Sastra? Simak pendelasan kami selanjutnya. Pramudia Anantatur atau wakrab dipanggil Pram lahir pada tahun 1925 di Blora, Jawa Tengah, Indonesia. Ia lahir sebagai anak sulung dalam sebuah keluarga yang ayahnya berprofesi sebagai guru yang bernama Mastur dan ibunya seorang penjual nasi. Nama asli Pramudia adalah Pramudia Ananta Mastur yang sebagaimana tertulis dalam sebuah koleksi cerita pendek semi-otobiografinya yang berjudul Cerita dari Blora. Karena nama keluarga Mastur atau nama ayahnya yang dirasakan terlalu aristokratik, ia menghilangkan awalan Jawa atau Umas dalam namanya dan menggunakan tur sebagai nama keluarganya. Pramudia menempuh pendidikan pada sekolah kejuruan radio di Surabaya dan kemudian bekerja sebagai juru kritik untuk surat kabar Jepang di Jakarta selama pendudukan Jepang di Indonesia. Pada bulan Mei 1942, Pramudia meninggalkan Bembang dan Blora untuk pergi ke Jakarta dan bekerja di kantor berita Domei. Sambil bekerja, dia mengikuti pendidikan di Taman Siswa pada tahun 1942-1943. Kemudian melanjutkan kursus di Sekolah Stenografi pada tahun 1944-1945. Pada 1945, Pramudia juga mengambil mata kuliah, filsafat, sosiologi, dan sejarah di Sekolah Tinggi Islam Jakarta. Pada tahun itu pula, dia keluar dari kantor berita Domei dan pergi menjelajahi Pulau Jawa. Pada masa kemerdekaan Indonesia, ia mengikuti kelompok militer di Jawa dan seringkali ditempatkan di Jakarta di akhir Perang Kemerdekaan. Ia menulis cerpen dan buku sepanjang karir militernya dan dipenjara se-Belanda di Jakarta pada tahun 1945 dan 1949. Pada tahun 1950-an, ia kemudian tinggal di Belanda sebagai bagian program pertukaran budaya dan saat kembali, ia menjadi seorang anggota Lekra, organisasi seap kiri di Indonesia. Beberapa karya Pram dilarang untuk dipublikasikan karena dianggap mengganggu keamanan negara pada masa pemerintahan Presiden Soekarno maupun Soekarno. Misalnya pada tahun 1960-an, ia ditahan pemerintahan Soekarno karena pandangan pro-komunis Tiongkoknya. Bukunya yang berjudul Huakiau di Indonesia dicabut dari peredaran dan ia ditahan tanpa pengadilan di Bui Nusa Kambangan di lepas pantai Jawa dan akhirnya ditahan di Pulau Buru di kawasan timur Indonesia. Meskipun demikian, Pram mendapatkan banyak penghargaan dari lembaga-lembaga di luar negeri. Potret kehidupan Pram yang dibenci di negeri sendiri tetapi dihargai dunia membuatnya tetap optimis dan tidak pernah berhenti berkarya. Ketika Pramudia mendapatkan Ramon Maksesei Award pada tahun 1995, diberitakan sebanyak 26 tokoh sasra Indonesia menulis surat protes keyayasan Ramon Maksesei. Beberapa dari tokoh-tokoh tersebut antara lain adalah Taufik Ismail, Mukhtar Lubis, dan H.B. Jasin. Tokoh-tokoh tersebut protes karena Pram dianggap tidak pantas untuk menerima penghargaan Ramon Maksesei. Dalam berbagai opini-opini di media, para penanda tanganan petisi 26 ini merasa sebagai korban dari keadaan pra-1965. Mereka menuntut pertanggung jawaban Pram untuk mengakui dan meminta maaf akan segala koran tidak terpuji pada masa paling gelap bagi kreativitas pada zaman demokrasi tertimpin. Semejak Orde Baru, Pram memang tidak pernah mendapat kebebasan menyuarakan suaranya sendiri dan telah beberapa kali dirinya diserang dan dikeroyak secara terbuka di koran. Sampai akhir hayatnya, ia aktif menulis walaupun kesehatannya telah menurun akibat usianya yang lanjut dan kegemarannya merokok. Tepat pada 27 April 2006, kesehatan Pram mengguruk. Ia didiagnosis menderita radang paru-paru, penyakit yang selama ini tidak pernah dijangkitnya. Ditambah lagi komplikasi ginjal, jantung, dan diabetes. Upaya keluarga untuk merujuknya ke rumah sakit tidak membawa banyak hasil. Malah kondisinya semakin memburuk dan akhirnya meninggal pada 30 April 2006 di Jakarta. Hampir seluruh hidup dari Pram dihabiskan dalam penjara. 3 tahun dalam penjara kolonial, 1 tahun di Orde Lama, dan 14 tahun yang melahkan di Orde Baru. Pada masa Orde Baru, ia dipenjara dari 13 Oktober 1965 sampai Juli 1969. Selanjutnya dipenjara di Pulau Nusa Kambangan dari Juli 1969 sampai 16 Agustus 1969. Selanjutnya juga dipenjara Pulau Puru pada Agustus 1969 sampai 12 November 1979. Dan dipenjara di Magelang atau Banyumanik dari November sampai Desember 1979. Semua pemenjara tersebut tanpa proses peranilan. Ternyata, Pramudia pernah menjadi anggota militer. Pada tahun 1946, dia ikut menjadi prajurit resmi sampai mendapat pangkat Letnan II, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, yang ditempatkan di Cikampek dengan sekutu front Jakarta Timur. Pram pernah ditahan militer Belanda di Cikinang ketika dia kembali ke Jakarta pada tahun 1947 melalui penusupan. Lagi-lagi pada 22 Juli 1947, dia ditangkap marinir Belanda karena menyimpan dokumen gerakan bawah tanah menentang Belanda. Dia dipenjarakan tanpa diadili di penjara Bukit Duri sampai 1949. Pramudia ditahan di Kemp Buru dari tahun 1969 hingga 1979. Setelah 4 tahun sebelumnya ditahan, tanpa peranilan karena secara pihak dituduh terkait dengan peristiwa gerakan 30 September 1995. Pada tanggal 21 Desember 1979, Pramudia Anantatur mendapat surat pembebasan secara hukum tidak bersalah dan tidak terlibat dalam G30 SPKI. Tetapi masih dikenakan tahanan rumah, tahanan kota, tahanan negara sampai tahun 1959. Dan wajib lapor ke Kodim Jakarta Timur satu hari seminggu selama kurang lebih 2 tahun. Penjara tidak membuatnya berhenti menulis karena bagi Pram, menulis adalah tugas pribadi dan tugas nasional. Dan ia konsuskuen terhadap semua akibat yang ia peroleh karena berkali-kali karya dilarang dan dibakar. Beberapa karya yang lahir dari tempat perubah tersebut adalah tetralogi buru, yaitu bumi manusia, anak semua bangsa, jejak langkah, dan rumah kaca. Karena para mudia dianggap sebagai orang PKI dan sangat menganggumi Soekarno yang dia sering disebut sebagai satu-satunya pemimpin yang bisa mempersatukan Indonesia tanpa adanya pertumpahan darah. Untuk karyanya sendiri, dari buku pasca buru dan pra buru sudah menempatkan pram di jajaran teratas penulis Indonesia. Pemakaian bahasa, pilihan, dan pemikiran yang terkandung dalam bukunya memerdekatkan pembahasannya. Ini juga hal yang tidak disukai oleh pemerintahan Rezim Faharto di mana pada orde itu perjuangan identik dengan peperangan. Perklamasi dijadikan sebagai awal dari kemerdekaan, bukan bagian dari ide kemerdekaan yang berjalan seharus-menerus. Pramudia memulai tetraloginya dengan pergumulan dan proses menjadi pemikiran untuk merdeka dan memerdekatkan bangsanya dari penjajahan. Penjajahan tidak digambarkan cuma dengan penindahan fisik, tapi juga dengan peraturan yang tidak adil, penyeragaman, lalu dikotak-kotakkan, di mana manusia tidak dilihat sebagai individu, tetapi hanya sebagai objek, dan bahwa semua bermula dari ide sehingga bisa menjadi aksi, apabila disebarkan dan diterima dengan baik. Zaman itu, Pak Harto dengan rejilnya menanamkan ke rakyat Indonesia bahwa pengakuan kemerdekaan RI terjadi karena peperangan kemerdekaan. Bahwa politik itu adalah upaya manipulasi semata dan banyak hal lainnya yang justru terasa sebagai penjajahan. Salah satunya yang paling ajaib adalah menganggap tentara adalah manusia unggul. Berbeda itu salah, penindasan dan penyeragaman. Pramudia lewat bukunya ingin mengembalikan catatan sejarah bahwa kemerdekaan Indonesia dimulai dari ide dan disebarkan ke bangsa Indonesia dan untuk menularkan dan menyemaikan ide kemerdekaan dan mengupayakannya adalah dengan mendidikan organisasi politik. Dari tangannya yang dingin telah lahir lebih dari 50 karya dan ditentumakan ke dalam lebih dari 42 bahasa asing. Karena kiprahnya dalam gelanggang sastra dan kebudayaan, Pramudia Anantator dianugrahi berbagai penghargaan internasional diantaranya The Penn Freedom of Rights Award pada 1988, Kamon Maksasai Award pada 1995, Pakuoka Kultor Grand Prize Jepang pada tahun 2000, The Norwegian Authors Union pada tahun 2003, Pablo Neruda dari Presiden Republik Kili, yaitu Senor Ricardo Lagos Escobar pada tahun 2004, dan sampai akhir hidupnya, ia adalah satu-satunya wakil Indonesia yang namanya berkali-kali masuk dalam daftar kandidat pemenang Nobel Sastra. Terima kasih. 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 Terima kasih.